Intro Sejumlah buruh garmen di Kamboja tewas saat berunjuk rasa. Para buruh garmen tersebut bekerja untuk merek fashion internasional seperti H&M dan Walmart. Mereka turun ke jalan untuk menuntut kenaikan upah menjadi 700 ribu rupiah per bulannya. Polisi anti huru-hara menghujani para demonstran dengan peluru tajam sehingga 5 jiwa melayang. Seorang remaja laki-laki berusia 16 tahun dikabarkan hilang dan 21 orang telah diamankan termasuk 3 pimpinan senior serikat buruh. Rebecca Henschke melaporkan dari Phnom Pen, Kamboja. Suami Kat Samneang bekerja di sebuah pabrik yang menyuplai barang-barang perusahaan Amerika Serikat, Walmart dan H&M. Dia bekerja di pabrik itu sejak usianya 13 tahun. Dia mendapat upah sebesar 35 ribu rupiah per hari. Pada Januari silam, saat rekan kerjanya mulai menuntut kenaikan upah, dia memutuskan untuk bergabung dengan mereka. Komisi yang dibentuk pemerintah menyatakan upah yang diperlukan buruh untuk dapat bertahan. dan hidup adalah sekitar 2 juta rupiah per bulan. Jadi saat pemerintah mengumumkan kenaikan upah yang jumlahnya di bawah nilai tersebut, para buruh segera meresponnya. Gambar ini diambil dari kamar kontrakan para buruh garman. Polisi terlihat menghujani ratusan demonstran dengan peluru saat mereka memblokade jalan yang tak jauh dari Kanadia Industrial Park atau Taman Industri Kanada. Dan selesai peristiwa itu, aktivis HAM Moses Nguyen membawa saya ke lokasi pembunuhan terjadi. Saat Kat Sam Nyang mendengar berita itu di radio, dia mencoba untuk menghubungi suaminya. Tetapi suaminya tidak bisa dihubungi. Dia kemudian menghubungi adik iparnya. Foto ini diambil saat suaminya dilarikan ke rumah sakit. Sebalikannya lalu tahu untuk menghubungi diri yang ada di situ. Sampai jumpa ke rumah sakit. Saya tak mencoba untuk menghubungi diri yang berhasil. Saya bisa menghubungi diri yang ada di dalam penyakit. Dan saya tahu untuk menghubungi diri yang ada di dalam penyakit. Empat orang lainnya juga tewas terbunuh saat itu Dan seorang remaja laki-laki berusia 16 tahun yang hilang Dia kini telah meninggal Sementara 23 orang telah ditangkap Termasuk pimpinan Serikat Buruh, Von Poff Yang dipukuli dan penangkapannya terekam dalam video oleh kelompok HAM, Delik Hadul Sejak saat itu, dia ditahan di daerah yang letaknya tak jauh dari perbatasan Vietnam Istrinya berulang kali mengajukan permohonan agar suaminya dapat dibebaskan dengan jaminan Dan berulang kali permohonan itu ditolak Von Poff dan lainnya dituntut dengan pasal menghancurkan properti publik Dan memicu kerusuhan Polisi mengatakan para pengunjuk rasa bertindak sangat anarkis dan harus ditangkap Tidak ada penyelidikan lebih lanjut mengapa peluru asli yang ditembakkan Dan tidak ada pembicaraan tentang kompensasi Ken Lowe adalah perwakilan dari 550 perusahaan garment dan pabrik sepatu di Kamboja Menurutnya pengusaha tidak akan membayar kompensasi kepada keluarga korban Dan menambahkan industri tersebut rugi puluhan miliar rupiah Akibat aksi protes yang berlangsung selama dua minggu itu We are the ones who actually suffered in this whole incident Who is seeking compensation for us? Buyers are obviously not going to give us any cent It is unfortunate that the lady you spoke to lost her husband But then again you could ask Was he involved in a demonstration? Some people claim that they are bystanders Oh my god No it was part of the demonstration He was striking for a better living wage He said he couldn't survive He couldn't live on $100 And he thought he'd take the chance to As the ILO says You have a right to strike And Cambodia has signed the ILO So he took the right to strike on that day And he was killed He has a right to strike He has a right to strike peacefully He has no right to strike and engage in violence He didn't engage in violence she says Really? The whole demonstration engaged in violence He walked down the street Why was he there when people were If I was a peaceful demonstrator And I see in front of me A few hundred if not thousands of demonstrators first And on the other hand I see a few hundred anti-riot police With rifles And if I'm not involved Am I going to stay there? I'm going to scoot my ass home Industri garment Kamboja Yang terdiri dari 600 pabrik Menghasilkan 5,5 miliar dolar Amerika Serikat Pertahunnya It counts for well over 80% Of the export GDP Single largest industry in the country The fate of the garment industry Sort of controls the fate of the economy At this stage Saat ini, rompen sedang berkembang pesat Pertumbuhan itu bisa dilihat Dari melonjaknya jumlah orang kaya Tapi para pengusaha garment mengklaim Tidak mampu untuk menaikkan upah buru Karena para konsumen tidak bersedia membayar lebih Investors are here to make money Investors are not here for charity Investors are not here because of good compliance Investors are here because we need to make money So if we make money, we continue to stay here If we don't, then very naturally They need to start to look at living And they will Where really could they go? It's not a question of where really could they go Now Vietnam has a higher minimum wage Yes, but only slightly higher But their productivity is much higher And Indonesia, although it's got a ridiculously high minimum wage But really if you want productivity adjusted Unit cost per output is probably It's probably on par with Cambodia This excuse has been used by the garment manufacturer association in Cambodia GMA for many, many years It's an old song And it means we need to have a new tune A lot of the workers painted on the T-shirts of Gak On the shoes of Puma, of Nike That is hurting these big brands And they do not want to leave Cambodia In fact, they put treasure on the government to find a solution Asosiasi Garment Kamboja mengatakan Dapat membayar upah buru sebesar 2 juta rupiah per bulan pada 5 tahun mendatang Ini dikatakan oleh salah satu merek besar, H&M Yang telah berjanji membayar upah layak buru pabrik di Kamboja Dan Bangladesh pada 2018 mendatang It's positive if they're saying this But on the other hand, flip the comment around and say In what other industry would you tolerate A major investor acknowledging that what's paid now is not a living wage They themselves will try to get to it But in the meantime, in the interim of 5 years The profits will continue to boom The industry will continue to boom And we'll get to this small issue of the fact that workers can't live off The workers who are making clothing can't live off the legal wage Serikat buru tidak bersedia menunggu selama 5 tahun Sob Huan Yang mulai bekerja di pabrik Garment sejak berusia 16 tahun Kini dia salah satu pimpinan serikat buru yang tengah berjuang menuntut kenaikan upah Kalangan industri Garment memperingatkan buru bahwa mereka tidak mentolerir aksi unyuk rasa Ken Lo mengatakan akan ada PHK besar-besaran cepat atau lambat Kini Kat Samnyang membesarkan putrinya seorang diri Berencana untuk kembali bekerja di pabrik Yang membuat pakaian untuk merek internasional seperti GAP dan H&M Berencana untuk beri kembali bekerja di atas Kini買i kembali 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 kek Terima kasih telah menonton!